Sudara Hockman yang akan ditanya. Silahkan Pak Wadman. Sudara ahli, dalam praktek sampai Mahkamah Agung, agar audit dari ahli digital forensik memenuhi syarat, diperlukan berbagai persyaratan. Salah satu contoh kasus terbesar akhir-akhir ini adalah kasus narkoba Jenderal Teddy Minahasa di mana saya sebagai salah satu kuasa hukumnya pada waktu itu ada dua ahli digital forensik. Salah satu pertanyaan pertama adalah apakah sudara ahli punya sertifikat internasional sebagai ahli digital forensik? Itu pertanyaan pertama. Karena di pengadilan umum itu kalau Anda tidak punya, Anda tidak diakui. Yang kedua, salah satu syarat mutlak agar digital forensik sah adalah akaun tersebut, aplikasi tersebut harus dikasih secara utuh kepada ahli kemudian diaudit, kemudian ada istilahnya itu diselebrate. isinya semua dibongkar. Itu mirip dengan audit kantor akuntan, tidak mungkin kantor akuntan melakukan, mengeluarkan neraca rugi laba tanpa diaudit semua dokumen dari perusahaan. Pertanyaan saya, apakah Anda pernah melakukan digital audit digital forensik di mana KPU, ini harus KPU, KPU menyerahkan kepada saudara si, si apa, si rekap tersebut untuk Anda audit. Pernah nggak dikasih? Dan kemudian dibuat berita acaranya dan kemudian diselebrate isinya semua. Disitulah ketahuan kelemahan sistemnya dan sebagainya. Dan itu banyak parameternya. Pertanyaannya, apakah Anda itu hanya membuat kesimpulan dari publikasi-publikasi di media dan tuduhan-tuduhan saja, sepotong-sepotong tanpa pernah melakukan celebrate atau digital forensik utuh isi dari si rekap tersebut. Terima kasih. Baik, dari Hakim. Cukup, silakan. Pak Iudi dijawab singkat-singkat saja. Terima kasih. Mungkin dari yang terakhir, celebrate itu nama alat Pak untuk kepentingan mobile forensik. Jadi istilah diselebrate itu tidak tepat. Beberapa pertanyaan mungkin yang coba saya cermati. Pertama, kepada penanya dari KPU. Jadi tadi yang saya sampaikan itu memang sumber datanya itu adalah dari file yang disampaikan kepada partai. Nah, kami mencoba untuk melakukan query, melakukan pengecekan. Memang tidak melakukan apa yang disebut dengan pengecekan perjenjang. Jadi dalam prinsip kami, karena sudah terdigitalisasi semua mekanisme, seharusnya hal-hal semacam itu tidak lagi terjadi. Jadi berkaitan dengan DPT tadi. Jadi kami mencoba melakukan analisis itu berdasarkan file yang disampaikan kepada partai. Kemudian kita coba melakukan searching, filtering, filtering, berkaitan dengan beberapa field, dan kemudian ketemulah angka seperti itu. Jadi memang tidak melakukan verifikasi secara faktual. Kemudian yang terkait dengan, mungkin kembali ke Pak Hotman, jadi yang saya sampaikan itu adalah pola pikirnya Pak, pola pikir digital forensik. Jadi kami tadi dalam paparan ini tidak menyatakan bahwa kami melakukan aktivitas digital forensik. Karena memang kalau digital forensik secara resmi itu harus ada request, harus ada banyak proseduran. Nah, yang kita lakukan itu adalah berdasarkan data dan fakta yang ada. Kami tadi menampilkan shortcode. Dari mana shortcode itu? Dari yang terpublikasi sebenarnya. Siapapun bisa sebenarnya, karena itu bisa didapatkan secara langsung di dalam publik. Orang-orang IT saya kira mengerti betul apa yang sebut dengan web scraping, apa yang sebut dengan JSON, itu hal yang sudah biasa dilakukan. Jadi secara prinsip kita tidak bukan digital forensik. Dan kalau berkaitan dengan kompetensi, Alhamdulillah saya sudah hampir 20 tahun bergelut dalam dunia digital forensik. Punya S2 digital forensik, S3 pun juga digital forensik. Kalau untuk masalah sertifikasi, dulu pernah mengikuti beberapa sertifikasi. Terima kasih. Kemudian berkaitan dengan dari Bang Refri dan Bang Bang mengenai kapan mulai terdeteksi angka itu. Kalau kita membuka satu situs, nama itu adalah web archive atau rsip internet maka kita bisa melihat pada tanggal 14 Februari jam 18 itu adalah saat pertama kali si rekap itu muncul datanya. Jadi dalam WIB itu kurang-kurangnya sekiranya jam 18.30. Angka yang muncul itu sudah di angka 57 kalau tidak salah 20 sekian untuk 01 57 untuk 02 kemudian 03 pun ada angka itu. Angka ini tidak banyak berubah. Bahkan ketika saya sampaikan ketika ada pernyataan mengenai ada kesalahan terakhir dengan 154.000 TPS itu ternyata tidak berdampak. Logikanya ketika proses verifikasi ketika data termasuk maka tentunya forest validasi itu akan bergerak dengan cepat dinamis. Dinamis itu tentunya akan juga berdampak kepada pergerakan angka. Dan saya kira itu pernah terjadi pada kalau ada publikasi-publikasi hasil itu selalu ada pergerakan angka. Nah pergerakannya tidak terlihat seperti itu. Kemudian kenapa yang muncul di si rekap dengan yang berjenjang ini sama? Justru itulah yang menjadi pertanyaan kenapa yang sama? Jadi ketika ada permasalahan di si rekap kemudian di konfirmasi dengan berjenjang ternyata kok sama gitu ya. Nah itu justru yang harusnya nanti menjadi kewenangan dari mungkin majlis atau siapapun memerintahkan untuk kepentingan audit untuk memeriksa betul kenapa aku bisa seperti ini? Terkait dengan hilangnya metadata hasil. Jadi memang dalam dunia imed forensik khususnya bahwa yang namanya metadata itu sesuatu yang krusial. Metadata itu akan memberikan identitas mengenai keaslian orisinitas suatu objek. Nah mal ini kalau saya gambar diunggah maka akan ada metadata. Itu akan cerita mengenai kapan kemudian kualitasnya sebagainya. Nah dalam kasus ini kami melihat bahwa ada upaya untuk kemudian ngedrop informasi metadata. Dengan hilangnya metadata maka kemudian kita tidak bisa lagi memverifikasi. Kalau dari sisi aspek hukum forensik ketika suatu data metadata sudah hilang kita tidak bisa lagi mengatakan itu sebagai asli autentis. Kenapa karena sudah hilang hal-hal yang menjadi alat ukur mengenai autentikasinya orisinitasnya. Kemudian terkait dengan bahwa tahun berapa tadi ada DPT yang terpublikasi secara umum di publik. Mungkin sebenarnya dari satu sisi apalagi dengan adanya undang-undang PDP justru yang punya tanggung jawab untuk mengawal menjaga data-data pribadi termasuk nama alamat itu data pribadi adalah mereka yang memegang data itu pengelola datanya seperti itu seharusnya mereka yang memberikan klarifikasi ketika tidak ada klarifikasi tentunya itu menjadi pertanyaan kenapa tidak diklarifikasi kemudian terkait dengan adanya beberapa ilustrasi mengenai perubahan fasilitas ataupun akses daripada mobile si rekap tadi disampaikan di dalam presentasi bahwa pada pada tahap awal yaitu staging staging itu ada sebuah istilah di dalam pengembangan aplikasi tahap untuk konfirmasi konfirmasi desain konfirmasi segala sesuatunya dan saat itu tidak ada masalah waktu itu kita melihat saat staging ini satu akun satu apa satu akun KPPS itu satu device seperti itu tetapi ketika kemudian muncul versi berikutnya ada beberapa versi update khususnya pada versi 241 itu kita coba lakukan lagi refresh engineering jadi kami sampaikan refresh engineering itu ada sebuah proses untuk kita mencoba mengambil source code yang ada kemudian kita melihat bagaimana cara kerjanya untuk kepentingan mempelajari prosesnya kita menemukan ada beberapa code yang ternyata setelah kita coba terjemahkan code itu itu bermakna menghilangkan bermakna memberikan fasilitas kepada beberapa kepada satu KPPS itu bisa juga login di beberapa device dan di beberapa wilayah itu mungkin yang terjadi maksudnya gini saya bisa tambahkan adab supaya klarifikasi maksudnya gini kalau satu mobile apps mobile itu setelah diserahkan oleh vendor kepada pemilik itu tidak ada masalah tapi beberapa hari sebelum pencoblosan menurut yang tadi dikemukakan itu ada masalah dan masalah itu memberikan akses pada orang selain pemilik itu untuk juga mengubah itu kan kecurangan ada disitu apakah pengubahan itu yang tidak diketahui dari source yang tadi bisa menyebabkan terjadinya perubahan yang mulia itu saya kira itu dia memberikan satu kesimpulan terhadap ini pertanyaan Pak Bambang tidak menambahkan tapi menjelaskan pertanyaan sebelumnya sudah jelas Pak Yudi sudah jelas jawab Pak penjelasan saya itu tadi bahwa ujungnya itu adalah potensi ataupun bisa menjadi sarana terfasilitasinya kecurangan jadi adanya perubahan-perubahan itu itu menjadi sebuah sarana untuk terfasilitasinya suatu kecurangan baik bisa dipadatkan Pak yang belum dari KPU satu ada mau dijin Pak Jalis Hotman Paris mau dijin jadi belum terjawab pertanyaan kami nanti di terakhir mungkin akan ditambahkan silahkan Pak dari pemohon sudah selesai atau silahkan ke KPU sudah sudah yang mulia dasar bahwa yang dijadikan gajian Bapak itu si rekap atau yang 360 belum tadi SK 360 ya artinya kami melihat bahwa pernyataan mengenai si rekap sebagai alat batu jenjang itu sebenarnya dari aspek teknis itu adalah sebuah alat utama sebenarnya nah sementara kalau kemudian di penyataan bahwa itu sebagai alat hitung berjenjang itu adalah untuk kepentingan tadi apa itu hasil akhir tapi yang kami coba angkat isu ini adalah bahwa seharusnya si rekap itu sebagai alat bantu utama untuk perhitungan jadi data utama yang tersimpan itu dari 800 ribuan TPS itu ada di si rekap seperti itu seharusnya dengan kualitas yang sesungguhnya yang handal itu semuanya bisa tercetak di situ kalau mau verifikasi di situ kalau mau validasi ada di situ semuanya baik Pak Utman yang mana yang boleh jawab izin majelis termohon pertanyaan kami bukan itu pertanyaan kami adalah ya bisa nyajab itu biar dijab itu karena tahunya cuma itu jangan dianggap tidak tahu yang ditanyakan baik yang Pak Utman apa yang Pak Utman biar tadi hasil audit sudara kan untuk dipakai sebagai alat bukti yang sah di pengadilan dan Anda tadi mengatakan memang persyaratan formal untuk itu belum dipenuhi yaitu ada request dan pemilik account harus ngaji secara sukarela tolong dikonfirmasi bahwa memang secara formal persyaratan hasil audit sudara itu bukan untuk secara resmi belum memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai bukti resmi di pengadilan tapi hanya sepihak dari Anda sendiri saya coba mengklarifikasi yang mulia bahwa saya katakan saya tidak melakukan digital forensik atau audit forensik yang saya ambil itu adalah pola pikir seorang digital forensik di dalam melihat keganjilan keganjilan itu jadi menangkap data menganalisis seperti itu yang mulia bukan audit ya ya bukan mesti doang berhati asumsi makasih baik terima kasih Pak Ali Pak Yudi keterangannya ada tambahan dari hakim sedikit Pak Yudi sabar sebentar dari Kurok Buntur terima kasih ya mulia Pak Ketua Pak Yudi ada sedikit yang menggantung statement Bapak tadi Bapak mengatakan ada koreksi data si rekap tetapi tidak nampak ada fluktuasi gitu ya ya pertanyaan saya itu sesuai dengan keahlian Bapak apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya hal seperti itu ada koreksi tapi tidak nampak fluktuasi data pada si rekap apa faktornya kan Bapak ahli IT kan pasti bisa memahami kira-kira faktornya disebabkan kalau begini kalau terjadi mestinya menurut penalaran yang wajar kalau terjadi koreksi mestinya harus ada fluktuasi ada perubahan dari data nah menurut keahlian Bapak itu faktornya apa tuh kira-kira bukan kira menurut keahlian Bapak silahkan Pak Yudi terima kasih yang mulia jadi satu lagi dari beberapa ini Hakim yang mulia baik terima kasih Pak Yudi begini ini Pak Yudi kan memang ahli ahli di bidang IT ya Pak ya dan mungkin juga sudah mengikuti terkait dengan proses seperti ini pada waktu 5 tahun yang lalu ketika KPU menggunakan situng saya ingin kemudian ada tambahan sesuai dengan keahlian dari Pak Yudi apa sesungguhnya yang signifikan berubah dari situng kemudian menjadi cerekap itu pada saat itu juga disebut sebagai alat bantu nah ini tolong ada penjelasan yang lebih mendalam soal itu karena dulu juga situng ini juga menjadi satu yang dipermasalahkan di dalam proses persidangan dan sekarang muncul lagi serekap nah ini coba dijelaskan dari sisi kalian Bapak apa sesungguhnya sudah berubah sebagaimana juga pada waktu persidangannya dulu itu juga ditekankan mengenai bagaimana seharusnya untuk lebih mengoptimalkan keakuratan dari penggunaan sistem itu coba dijelaskan apakah ada perbedaan yang sangat signifikan dari kedua sistem itu terima kasih terima kasih terima kasih yang mulia tadi terkait dengan kenapa tidak ada fluktuasi ketika ada perubahan tidak ada fluktuasi dalam pemahaman saya seharusnya ada proses yang disebut dengan real time real time itu artinya ketika ada perubahan data maka langsung terupdate nah kelihatannya ini tidak dilakukan proses real time tetapi mungkin disimpan dulu dalam suatu bagian begitu ya sehingga kemudian setelah selesai semua baru kemudian dipublish lagi kalau lah itu dilakukan secara real time proses data maka itu akan jelas akan merubah juga data-data tersebut seperti itu kemudian terkait dengan situng mohon maaf yang mulia saya 5 tahun lalu tidak terlibat langsung dalam situng ini tetapi dari kajian ataupun dari pengamatan saya yang sekarang ini sebenarnya dari sisi mekanisme jauh lebih sederhana yang mulia jadi data itu cukup dengan di foto satu poin saja artinya satu objek saja di foto dan diunggah nah itu jauh lebih simpel lebih sederhana sebenarnya dibandingkan dengan situng yang 5 tahun lalu nah seharusnya dengan proses 5 tahun lalu dengan berbagai macam masukan 5 tahun lalu seterusnya sekarang tidak ada permasalahan apalagi mekanismenya jauh lebih mudah lebih sederhana dalam hal mengunggah data untuk kepentingan rekapitulasi cukup ya saya saya